Intro Living Faith, Iman Yang Hidup Tadi pada pertama saya bicara tentang the last message of the kingdom Pada kedua saya bicara tentang the true friendship Dan pada ketiga saya akan bicara tentang Living Faith, Iman Yang Hidup Bapak, Ibu, Sahabat saya seringkali kita bicara soal Iman adalah sesuatu yang abstrak Sesuatu yang tidak tangible Sesuatu yang tidak terukur Tapi sebenarnya Iman adalah sesuatu yang nyata Sesuatu yang terukur Mari saya beri definisi apa itu hidup oleh Iman Hidup oleh Iman adalah hidup bergantung dengan Iman Sekali lagi saya ulangi hidup oleh Iman adalah hidup yang bergantung oleh Iman Karena hidup bergantung oleh Iman berarti Iman dibutuhkan bukan pada waktu sewaktu-waktu Tapi Iman dibutuhkan setiap waktu Karena hidup oleh Iman atau hidup bergantung dengan Iman Berarti bicara soal Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas Tapi pada saat kita juga ada di bawah Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat Tapi pada waktu kita juga tidak sehat Dan iman adalah karansi kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Tuhan. Jadi karansi kerajaan Allah bukan US dollar. Karansi kerajaan Allah bukan rupiah, bukan pound sterling, bukan euro dollar. Tapi karansi kerajaan Allah adalah fee. Karansi bicara soal nilai tukar uang. Bicara soal tukar uang. Berarti kalau anda pengen mengerti bahasanya Tuhan, anda harus menggunakan namanya iman. Karena iman menarik bahasanya Tuhan untuk menyambung kepada bahasa kita. Mari kita lihat surahku apa yang Tuhan kendaki supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Roma 1-17 sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rupanya Tuhan mengendaki iman kita itu bertolak. Iman kita itu bertumbuh. Iman kita itu bangkit. Iman kita itu hidup. Sebab orang benar tidak hidup oleh karena percaya. Tapi orang benar hidup oleh iman. Saya senang sekali orang benar tidak hidup oleh pikirannya. Tapi orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar tidak hidup oleh uangnya. Tapi orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan. Kalau kita pengen lihat perubahan dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah kembangkan imanmu. Jadi tujuan iman bukanlah pencapaian-pencapaian kita. Tapi tujuan iman adalah perubahan hidup kita. Sekali lagi, tujuan iman bukan mencapai keinginan kita. Meraih mimpi kita. Meraih visi kita. Tapi tujuan iman adalah perubahan hidup. Itu sebabnya yang luar biasa ternyata. Ibradi sebelah saat yang ke-6. Tidak ada seorang pun berkenan tanpa iman. Berarti kalau kita mau berkenan. Kalau kita pengen mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus membuat iman kita ini makin hidup. Dan yang luar biasa. Di dalam Alkitab ternyata kata pengharapan ditulis 85 kali. Yang kedua kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih di sepanjang Alkitab perjalanan lama sampai berjalan baru ditulis 258 kali. Ternyata kata iman di dalam Alkitab ditulis 558 kali. Berarti kalau kata iman ditulis sampai ratusan kali. Lebih banyak daripada kata-kata yang lain. Berarti imanlah sesuatu yang sangat penting. Untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tebuk tangan yang meriah buat raja kita. Nah sekarang ini kita akan belajar. Bagaimana membuat iman kita bisa hidup. Bagaimana untuk membuat iman kita bisa bertolak. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yang pertama untuk membuat iman kita bisa hidup. Agar hidup kita berbeda. Agar hidup kita tidak pernah sama lagi. Agar hidup kita menjadi seperti Yesus. Yang pertama kelilingi dirimu dengan sobat yang beriman. Hal yang pertama. Kalau anda tahu bahwa iman adalah karansi kerajaan alat. Atau iman adalah bahasanya Tuhan. Yang pertama untuk iman kita bisa bertunggu. Yaitu kita harus kelilingi. Dengan sobat-sobat yang beriman. Tidak usah jauh-jauh. Kita tidak usah ngomong manusia biasa. Kita ngomong Tuhan Yesus. Saat Yesus gentar. Saat Yesus dalam keadaan genting. Saat Yesus stres. Di taman Getsemani. Dia bawa tiga murid terdekatnya. Yaitu Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Saat dia gentar. Saat dia dalam kadang ketakutan. Saat dia berdoa yang keluar keringat. Bukan keringat dingin tapi keringat darah. Yang dia lakukan adalah. Dia harus kelilingi dirinya. Dengan orang-orang yang punya benteng iman yang kuat. Yesus berkali-kali ketika saya baca dan pelajari diriman Tuhan. Dia juga mengelilingi dirinya. Dengan teman-teman yang imannya tidak cetek. Yang imannya tidak jomplang. Yang imannya tidak jauh jaraknya. Bahkan pada waktu Yesus sedang membangkitkan. Salah satu anak kepala rumah ibadat. Yaitu anak Yairus. Semua orang mentertawakan. Karena anak dari Yairus lah mati. Yang Yesus lakukan adalah. Dia mulai menyingkir. Dan membawa tiga murid. Yang imannya tidak terlalu jauh levelnya. Untuk berdoa. Dan ternyata betul. Karena Yesus dikelilingi sama orang-orang yang punya benteng iman. Dan kemudian anak tersebut yang mati jadi bangkit. Dan bukan cuma itu. Pada waktu Yesus pergi ke gunung tabur. Hendak melihat kemuliaan Bapak di surga. Yang dia ajak tidak murid-murid yang lain. Tapi justru murid-murid yang punya benteng iman yang kuat. Sama hal saya beritahu kepada kita. Kalau kita pengen lihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita pengen lihat mujizat Tuhan. Kalau kita pengen lihat sesuatu yang mati jadi bangkit. Kita mau saat kita tidak berdaya jadi hidup kembali. Yang kita lakukan kelilingi dirimu. Dengan orang-orang yang punya benteng iman yang sama dengan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Perkalaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan ditulis dalam bahasa Arab. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang artinya adalah aklak. Katakan aklak 321. Aklak itu artinya adalah tabiat. Aklak itu adalah tingkah laku. Jadi perhatikan tingkah laku kita rusak. Tabiat kita rusak. Bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membentuk tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membuat kita lebih dekas sama Tuhan. Yang merusak tabiat kita. Yang merusak karakter kita. Adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana saya tahu. Apakah teman dan sahabat saya adalah orang-orang positif atau negatif. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana saya tahu. Apakah orang di sekeliling saya. Apakah sahabat saya sekeliling saya ini adalah positif atau negatif. Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk anda makin bertambah. Atau kebiasaan buruk anda makin berkurang. Sekali lagi. Dari mana saya tahu teman saya ini negatif atau positif. Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah. Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang Minta maaf Kalau hari ini Kita makin obesitas dan sakit-sakit Minta maaf Kalau hari ini kita makin suka ngutang sana Ngutang sini Minta maaf kalau hari ini kita sering jatuh di dalam dosa Minta maaf kalau hari ini Kita lagi gak lagi Berprestasi dalam pekerjaan kita Gak achieve the target Kalau kita gak sukses dalam studi Minta maaf kalau hari ini kita gak sayang lagi Sama keluarga Minta maaf kalau hari ini kita gak lagi berjalan bersama dengan Tuhan Saya bisa pastikan Teman-temanmu adalah teman-teman negatif Namun sebaliknya Kalau hari ini perkataanmu berkualitas Kalau hari ini Engkau terus berjalan dalam integritas Kalau hari ini Engkau makin langsing dan sehat Kalau hari ini engkau makin suka nabu Kalau hari ini engkau makin berprestasi Dalam pekerjaan dan bisnismu Kalau hari ini engkau makin sayang dengan keluargamu Kalau hari ini engkau makin dekat sama Tuhan Saya bisa pastikan Orang-orang di sekelilingmu Adalah orang-orang positif Sebab orang di sekitar kita punya daya pindah yang cepat Untuk memindahkan apa saja Itu sebabnya Yang saya mau kita coba pikir Seberjenak Tolong dianalisa Dari Agustus 2018 Sampai Agustus 2019 Apakah kasihmu makin bertambah-tambah Atau makin berkurang-kurang Tolong dianalisa Dari mulai Agustus 2017 Sampai Agustus 2019 ini Apakah penguasaan dirimu makin bertambah-tambah Atau benteng penguasaan dirimu Tolong dianalisa Dari Agustus 3 tahun yang lalu sampai sekarang Apakah imanmu makin kuat Atau imanmu makin kendor Karena harusnya Kalau kita punya teman-teman positif Harusnya kasih kita bertambah Suka cita kita bertambah Penguasaan diri kita bertambah Kelemah-lembutan kita bertambah Kesetiaan kita bertambah Dan lain sebagainya Harusnya ini yang terjadi Yesus aja tidak malu-malu Tidak sungkan-sungkan memberitahu kepada kita Bahwa dia juga perlu dikelilingi Sama teman-teman yang benteng imannya kuat Mari kita lihat cerita tentang perumpamaan Lima talenta, dua talenta, dan satu talenta Dalam Matius pasal 25 Diceritakan ada satu orang Tuhan Memiliki tiga orang hamba Hamba yang pertama diberikan lima talenta Hamba yang kedua diberikan dua talenta Dan hamba yang terakhir diberikan satu talenta Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya Lalu Tuhan itu berangkat meninggalkan semua staffnya Apa yang terjadi? Hamba yang punya lima talenta Coba menjalankannya Mengembangkannya Gagal Kemudian dia coba bangkit lagi Menjalankannya Gagal Coba bangkit lagi Dan kemudian talenta berkembang Jadi enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh Hamba yang punya satu Coba menjalankannya Namun gagal Akhirnya pesimis Dia mengurung diri Dia tidur-tidur Dia santai Dia kemudian komplain Dia kemudian berpikir negatif Keberapa pemimpin Kenapa? Temanku diberi lima Temanku diberi dua Sedangkan aku satu Dia komplain juga sama teman yang satu Kenapa dia sibuk terus ngurus dirinya Gak bantu saya Akhirnya dia sibuk-sibuk-sibuk mengubur Kemampuan Hamba yang punya dua Waktu itu ada dalam persimpangan jalan Dia mau bersahabat dengan teman yang punya lima Atau teman yang punya satu Sebetulnya hamba yang punya dua ini bisa saja komplain Dia bisa saja gak terima Kenapa? Temannya diberi lima Temannya yang satu diberi satu Kenapa aku cuma dua? Harusnya tiga Yang benarkan domisol Satu tiga lima Bukan doresol Satu dua lima Kalau anda tanyakan tim musik Kalau satu dua lima itu fals Satu tiga lima itu yang benar Sebetulnya hamba yang punya dua bisa komplain Kenapa gue diberi dua? Harusnya yang benar gue diberi tiga Dan waktu itu Dia itu lebih dekat dengan punya satu Daripada teman yang punya lima Karena Karena Memang Memang tidak disebut Apakah ada hamba-hamba yang lain Tapi menurut pemikiran saya Kalau dia harus bersahabat dengan yang punya lima Dia harus melewati barier Kepada orang yang punya tiga Kepada orang yang punya empat Dan baru dia bersahabat dengan punya lima Sedangkan dia ada di sebelah yang punya satu Jadi buat dia lebih Gampang bergaul dengan teman yang punya satu Tapi yang saya senang Dari hamba yang punya Dua talenta ini Tidak bergaul Dengan teman yang punya satu Karena dia analisa Kalau saya bergaul dengan teman yang punya satu Bahkan talenta saya tetap sama Yang dia lakukan adalah Dalmatius pasal 25 Ayat 17 Hamba Yang menerima Dua talenta itu pun Berbuat demikian juga Dan berlabah Dua talenta Artinya Berbuat demikian juga Artinya Berbuat seperti Temannya yang punya lima Maka talentanya Berkembang menjadi empat Jadi Jadi cerita ini It doesn't matter Kita lahir keluarga miskin It doesn't matter Kita gak punya talenta yang banyak It doesn't matter Iman kita cetek Selama kita bergaul dengan teman-teman positif Maka yang minus jadi Serblus Yang nothing menjadi something Yang zero menjadi hero Yang percaya beri tepuk tangan Yang meriah buat raja kita Itu sebabnya Stay away people who still complain Tolong Belajar berani Tinggalkan teman-teman Yang suka complain Karena kalau anda selalu berkumpul Dengan teman-teman suka complain Akhirnya Anda yang gak punya pandangan Salah terhadap orang lain Gara-gara dengerin dia tiap hari Jadi kita punya pandangan salah Terhadap orang lain Yang kedua Stay away people who still hate Tinggalkan orang-orang yang selalu menyimpan benci Orang yang menyimpan benci Itu adalah orang-orang yang gak mau Dia gak mau bertumbuh Orang yang menyeman benci adalah orang-orang yang tidak mau melepaskan Gak mau melakukan firman Tuhan Jadi kalau anda terus bergaul sama mereka Anda akan jadi orang yang tidak suka melakukan firman Tuhan Stay away people who still losing Tinggalkan orang-orang yang gak optimis Yang gak punya iman Untuk maju Stay away people who still broken Tinggalkan orang-orang yang patah semangat Stay away people who not making change Tinggalkan orang-orang yang gak mau berubah Orang yang gak mau berubah itu adalah orang yang gak punya iman Padahal perubahan itu jauh lebih baik Perubahan itu artinya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya Perubahan itu artinya menjadi lebih indah dari sebelumnya Kalau kita gak mau berubah menunjukkan bahwa kita Tidak akan pernah lebih baik Yang keenam Stay away people who still living in the past Tinggalkan orang-orang yang hidup pada masa lalu Yang keenam Yang ketujuh Still stay away people who still making excuse Tinggalkan orang-orang yang suka buat alasan Kalau anda suka buat alasan Maka anda akan selalu mentoleransikan alasan Saya kasih contoh Bapak boleh maju ke depannya Kebetulan Seandainya saya ini bersahabat Boleh perkenalkan namanya Pak Pak Tani Saya ini bersahabat dengan Pak Tani Karena kami bersahabat Tentu kita akan berjalan bersama-sama Karena seorang sahabat Biasa dia akan berjalan bersama-sama karena satu tujuan Satu misi, satu visi Dan ketika kita berjalan bersama-sama Saya mau bertumbuh Beliau mau bertumbuh Kita enak Gak ada hambatan Lalu apa yang terjadi Seandainya Pak Tani Mau terus bertumbuh Saya gak mau bertumbuh Pak Tani Mau berkembang Saya gak mau berkembang Terus maju Terus Yang terjadi ketegangan Terus maju Lebih kuat Yang terjadi ketegangan Daripada kita tegang terus Daripada kita ribut terus Lebih baik bagi Pak Tani Untuk melepaskan saya Akhirnya Pak Tani Jauh lebih bagus Jauh lebih makmur Jauh lebih berkualitas Dan saya ketinggalan jauh Kalau Pak Tani terus pegang saya Yang terjadi Dia terhambat Lebih baik buat Pak Tani Melepaskan saya Karena orang itu Gak pernah mikirkan diri Makanya kita Sepikirin diri kita Betul Apa yang dilakukan Pak Tani Dia harus belajar berani Meninggalkan temannya Yang gak mau bertumbuh Dalam iman Terima kasih Pak Tani Luar biasa Beri tepuk tangan Buat hambanya Yang kedua Bagaimana untuk membuat iman kita itu hidup Yang kedua Mulai belajar Berani mengucapkan kata-kata iman Untuk membuat iman kita hidup Membuat iman kita bertumbuh Membuat hidup kita gak pernah sama lagi Yang kita perlu lakukan Berani mengucapkan kata-kata iman Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 10 ad 7 dan 8 Tetapi Apakah Katanya Ini Firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman Iman yang kami beritakan Rupanya Iman itu dekat Yaitu di mulutmu Dan di hatimu Yaitulah firman iman Roma 10 dan 8 Sebab Jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Wow Rupanya Iman itu terletak di dua tempat Sangking dekatnya Dia ada di bulut kita Dan di hati kita Iman itu letaknya di dua tempat Yang pertama Di hati kita Dan yang kedua Di mulut kita Jadi kalau iman kita mau hidup Yang kita perlu lakukan Yang pertama Isi firman sebanyak mungkin Sampai penuh Kemudian mulai ucapkanlah Kata-kata iman Maka terjadi Your word is not just communication But your word is creation Kata-kata anda bukan sekedar komunikasi Tapi kata-kata anda punya kuasa Untuk menciptakan Sekali lagi seolah Kata-kata kita bukan sekedar komunikasi Kata-kata kita punya kuasa Untuk menciptakan Itu sebabnya kita Mesti berhati-hati Kepada siapa kita berkata-kata Sebab kata-kata kita Bisa mendatangkan berkat Bagi masa depan seseorang Juga kata-kata kita Bisa mendatangkan kutuk Bagi masa depan seseorang Saya teringat Waktu saya menikah Sama istri Pada tanggal 1 Bulan 2 2003 Jadi betul-betul Tanggal cantik Satu Dua Tiga Minta maaf Yang tidak bisa mendapatkan Tanggal cantik Waktu menikah Karena tanggal itu Sudah lewat Dan waktu setelah menikah Kemudian istri saya Berkata begini Joe Saya ini Takut melahirkan Saya takut jarum suntik Saya takut bisa operasi Jadi kalau boleh Kalau seandainya nanti Punya anak Saya mau punya anak Kembar sekaligus Baik Saya mau tanya Apakah kamu Punya garis Keturunan kembar Tidak Dia bertanya lagi Sama saya Bagaimana dengan kamu Joe Apakah kamu punya Garis kurang kembar Tidak juga Lalu bagaimana Tenang Your word is not just Communication But your word is creation Mulai hari ini Kita ciptakan Kata-kata iman Supaya terjadi Kalau orang tanya Katakanlah Nanti kita langsung Punya anak kembar Siap Siap Ucapkan Siap Iman Harus diucapkan Orang benar Tidak hidup oleh Pikirannya Orang benar Harus hidup oleh Iman Dan kemudian Saya berkata begini Sama istri Karena kita tinggal Di Australia Kalau kita punya anak Pasti salah satu Berhenti bekerja Karena untuk bayar Karyawan Atau suster Mahal harganya Jadi saya ngomong Sama istri Tolong Tunda dulu Dua tahun Baru kita mau punya anak Biar kamu bantu Saya cicilan rumah Pas kita masih keluarga muda Kita baru Nyicir rumah Jadi saya berkata Bantu dulu saya Dua tahun Deal Deal Nah sepanjang dua tahun Kami tahan Tidak mau punya anak Keluarga datang Dari Indonesia Mertua datang Dari Indonesia Ke kota city Dan bertanya Kapan Mama bisa Gendong juju Tenang Nanti langsung Kembal Kan mama Tidak punya keturunan kembar Kamu juga Tidak punya keturunan kembar Tenang Langsung Dua Geleng Geleng Kemudian saya setiap kali Reuni dengan keluarga Dan keluarga saya di Australia Jadi setiap kali Ulang tahun orang tua Atau orang tua Ulang tahun Adik saya Ataupun saya Kita selalu kumpul Dan selalu mereka tanya Kau kapan mau punya anak Tenang Nanti langsung dua Sabar aja Tunggu tanggal main Dan selalu teman-teman nanya Kami selalu berkata Tenang Langsung kembar Begitu di tahun kedua Saya berkata sama istri saya Sepertinya masih belum siap Kita mau punya anak Tolong kita tunda lagi satu tahun lagi Jadi tahun ketiga kita menikah Baru kita punya anak Kemudian istri saya berkata Bukankah kita telah berjanji sama Tuhan Di tahun kedua kita menikah mau punya anak Nah coba-coba-coba Kita negosibel lagi sama Tuhan Kita coba ulur-ulur waktu lagi sama Tuhan Apakah dikasih izin Untuk kita bisa punya anak di tahun ketiga Kemudian ketika kita berdoa Apa yang terjadi Tuhan tidak mengendaki Di tahun kedua Bulan kedua Kami menikah Istri saya tiba-tiba bleeding Muntah-muntah Pendarahan Kemudian saya bawa dia ke rumah sakit Begitu sampai di rumah sakit Dicek sama dokter Di ultrasound perutnya Dan kemudian dokter Australia berkata Konkreturisian You have twin Selamat Anda dapat punya anak kembar Hah Saya berkata begini sama istri Kapan kita berbuat Kita lupa juga Kapan kita berbuat Rasanya kita coba menghindar terus Tapi kenapa anak kembar Bayangkan Enggak disengaja aja kembar Apalagi disengaja empat Your word Is not just communication But your word is creation Beri tepuk tangan Yang meriah buat raja kita Jadi bapak ibu sahabat saya Yang penting disini adalah Kita harus menyimpan Tirbangan sebanyak mungkin Di hati kita Sebab kalau hati kita kosong Bagaimana kita mengucapkannya Sebab Sebab Roma 10 17 Jadi iman timbul Dari pendengaran Dan pendengaran Oleh firman Kristus Jadi iman timbul Dari pendengaran Dan pendengaran Oleh firman Kristus Katakan timbul 321 Oke Saya mau kasih Anda mengerti Tentang arti timbul Timbul bukan Seorang Salah satu nama Dari orang Batak Tapi timbul Ini dia Punya pengertian Ketika kita berdiri Di depan danau Atau di depan laut Yang tenang 5 menit kita lihat 10 menit kita lihat Tiba-tiba Ada yang timbul Dari dalam danau tersebut Entah itu buaya Kodok Yang hijau-hijau Atau yang kuning-kuning Masalah begini Danau itu Tidak akan pernah Menimbulkan sesuatu Kalau dia gak tinggal Di dalamnya Karena dia udah tinggal Terlalu lama di dalam Makanya dia timbul Karena dia Udah lama Tinggal di dalam Maka Sekali-kali Dia tim Timbul Sama halnya Kalau Anda pengen lihat Imanmu timbul Yang kita perlu lakukan Rajin-rajinlah Mendepositkan firman Tuhan Rajin-rajinlah Embris Berangkul firman Rajin-rajinlah Mendengar firman Rajin-rajinlah Merenung firman Rajin-rajinlah Mempelajari firman Maka Pada saat dibutuhkan Iman timbul Mari saya buktikan Saya buktikan Pada waktu Yesus Sedang lewat Di daerah Kapernaum Daerah Galilea Dalam Matius Masa 9 Ayat 20-22 Diceritakan Pada waktu itu Ada seorang Wanita Yang sudah mengalami Penyakit Pendaraan 12 tahun Lamanya Dan dia udah Pergi ke Berbagai-bagai Tabib Berbagai dokter Untuk Kesembuhannya Namun Tidak ada Faidahnya Hanya cuman Membuat dia Bertahan hidup Kebetulan Kami punya Salah satu Staff Dari pedalaman NTT Perbatasan Antara Timor Leste Sama Timor NTT Waktu dia Bekerja Sama kami Ternyata Adiknya Mengalami Pendarahan Selama Dua tahun Karena Orang tuanya Tidak mau Lapor Tidak mau Beritahu Kepada kakaknya Yang di Jakarta Bersama Dengan kami Yang kerja Bersama kami Akhirnya Hanya cuman Diobati Dengan Cara tradisional Membuat Akhirnya Darahnya Habis 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 Turun Dan kemudian Meninggal Tapi Wanita Ini 12 tahun Bisa Bertahan Hidup Karena dia Telah menghabiskan Uangnya Untuk pergi Ke berbagai Dabi Berbagai Dokter Baik secara Medis Secara Tradisional Atau secara Modern Makanya Membuat Wanita Ini tetap Bisa Survive Tapi Apa yang Terjadi Ketika Dia dengar Bahwa Yesus Lewat Di daya Kapernaum Galilia Langsung Wanita Ini Dalam Kadan Pendarahan Biasa Menurut Tradisi Yahudi Kalau Seorang Wanita Datang Bulan Maka Orang Menganggap Najis Jadi Dia harus Dikerudu Dia harus Tutup Kepalanya Dan Waktu itu Orang Berbondong Mengikut Yesus Dan Perempuan Ini Sambil Menundukkan Kepalanya Karena Malu Dia harus Berangkat Mendekati Yesus Dan orang Banyak Debu Dia harus Siup Kaki 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 Orang Menginjak Tangannya Bahkan Mukanya Bahkan Mungkin Kepalanya Diinjak Tapi Perempuan Ini Berkata Di dalam Matthew 9 Ayat Yang ke 20 Asalkan Ku jama Ujung Jumbainya Maka Aku Sembuh Itu sebagai Fokus Dia Ujung Jumbai Yesus Jadi Apapun Yang Terjadi Darah Mengalir Di belakang Orang Najis Geli Orang Menghindar Debu Dia harus Hirup Bahkan Dia Diinjak Orang Tapi Dia Terus Mendekat Kepada Yesus Dan Kemudian Dia Berkata Asalkan Ku pegang Jumbai Yesus Aku Sembuh Dan Ketika Dia pegang Ujung Jumbai Yesus Dan Ternyata Masa Tuhan Mengalir Dan Yesus Berkata Kepada Murid-murid Yang Pegang Saya Murid-murid Berkata Dari Tadi Kita Juga Pegang-pegang Muu Loh Ada Yang Beda Ada Ada Kuasa Yang Mengalir Bapak Ibu Sahabat Saya Kalau Kita Sedang Keluar Rumah Tiba-tiba Lagi Jalan-jalan Handphone Kita Hilang Atau Dompet Kita Hilang Kenapa Karena Kita Nggak Pernah Sadar Ada Orang Yang Pegang Barang Kita Jumbai Orang Nggak Mungkin Berasa Kalau Ada Yang Pegang Yesus Nggak Mungkin Berasa Kita Kalau Punya Juba Ada Yang Menggang Ujung Nggak Mungkin Kita Berasa Tapi Yesus Merasakan Rupanya Ada Iman Yang Mempercayai Asalkan Pegang Jujung Jumbai Yesus Kuasa Mengalir Mujizah Kesemua Terjadi Dan Itulah Yang Dinikmati Oleh Perempuan Ini Yang Lain Pegang Pegang Yesus Tapi Nggak Pernah Terjadi Mujizah Khusus Buat Wanitai Yang Terima Mujizah Yang Jadi Pertanyaan Yang Jadi Pertanyaan Saya Dari Mana Perempuan Ini Tahu Ujung Jumbai Yesus Ada Kuasa Yang Jadi Pertanyaan Ternyata Wanita Ini Juga Bukan Cuman Rajin Pergi Ke Dokter Wanita Ini Rajin Membaca Firman Tuhan 400 Tahun Sebelum Yesus Hadir Di Buka Bumi Dia Telah Membaca Kitab Taurat Dalam Maliaki Fasal Yang Keempat Yang Kedua Yaitu Ternyata Kata Jumbai Dalam Bahasa Asli Dalam Bahasa Yunani Arti Adalah Kanaf Katakan Kanaf 321 Jadi Arti Jumbai Dalam Bahasa Asli Kanaf Yang Artinya Sayap Ternyata Wanita Ini Telah Mempelajari Firman Tuhan Sepanjang Dia Menderita Sakit Dan Dia Baca Di Kitab Maliaki 4 E2 Tetapi Kamu Yang Takut Akan Namaku Bagimu Akan Terbit Surya Kebenaran Dengan Kesembuhan Pada Kanaf Pada Jumbainya Kesembuhan Pada Sayap Kamu Akan Keluar Dan Bercingkrak Seperti Anak Lembu Lepaskan Jadi Rupanya Semua Orang Bisa Pegang Yesus Tapi Mereka Tidak Terima Muji Tuhan Tapi Karena Perempuan Ini Punya Iman Karena Dia Taufir Mantuan Di Kanaf Yesus Di Sayap Yesus Ada Kesembuhan Makanya Apapun Yang Terjadi Debu Dia Hero Diinjak Orang Direndahkan Dipermalukan Dia Pegang Asalkan Aku Pegang Kanaf Aku Semua Dan Gara-gara Wanita Ini Punya Metode Memegang Ujung Jumbah Yesus Ternyata Menjadi Program Setiap Orang-orang Yang Sakit Di Di Semua Orang Yang Sakit Dibawanya Dibawanya Kepadanya Dan mereka Memohon Supaya Diberkenankan Menjama Kanafnya Menjama Jumbai Jumbai Yesus Dan Semua orang Yang menjama Kanafnya Menjadi Sembuh Wow Amazing Guys Cara kita Punya iman Kepada Tuhan Akan Ditiru Oleh Anak-anak Kita Cara Kita Menyembah Tuhan Akan Ditiru Oleh Sekeliling Kita Cara Kita Bertahan Di Tengah-tengah Penderitaan Dan Tidak Meninggalkan Tuhan Itu Akan Ditiru Sama Orang Lain Cara Kita Hidup Benar Meninggalkan Dosa Cara Kita Berperasasi Dalam Pekerjaan Itu Akan Ditiru Orang-orang Di Sekitar Kita Jadi Saat Ini Bos Saudara Yang Sedang Alami Sakit Penyakit Dokter Berkata Tidak Mungkin Uang Sudah Kau Hambur-hamburkan Juga Nggak Nolong Obat Juga Tidak Sama Sekali Tidak Memberikan Faidah Tapi Hari Ini Iman Perempuan Ini Karena Dia Taufir Dia Memegang Kanaf Dan Mengalami Ujisa Kita Semua Yang Sakit Percayakan Ketika Engkau Punya Iman Kepada Tuhan Mau Pegang Jubai Jubai Yesus Mau Pegang Tangan Yesus Mau Pegang Taki Yesus Nggak Mau Punya Iman Kepada Yesus Pasti Kuasa Mujizat Dia Akan Terjadi Lama Hidu Kita Yang Percaya Beritepuk Tangan Yang Meriah Buat Raja Kita Matius Matius 17 20 Ia Berkata Kepada Mereka Karena Kamu Kurang Percaya Sebab Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya Kamu Punya Iman Sebesar Biji Sesawis Saja Kamu Dapat Berkata Perkatakan Perhatikan Kata Keraif Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dari Tempat Ini Kesana Maka Gunung Ini Akan Pindah Dan Tak Ada Yang Mustahil Bayangkan Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Bisa Memindahkan Gunung Apalagi Iman Sebesar Upil Mu Bisa Memindahkan Pulau Dan Benua Sebetul Ya Tuhan Sedang Mengajarkan Bukan Ukuran Iman Yang Bisa Memindahkan Gunung Tapi Ketika Kau Belajar Berani Mengatakan Di depan Gunung Itulah Yang Bikin Mujizat Terjadi Walaupun You Punya Iman Sebesar Bagong Sebesar Batu Sebesar Gunung Tapi Kalau You Tidak Pernah Katakan Maka Tidak Pernah Terjadi Mujizat Itu Sebab Iis Berkata Ketika Kau Punya Iman Sebesar Biji Selaw Selesai 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 Kau Berkata Maka Gunung Pinagan Gunung Itu Pindah Dan Terbukti Waktu Di Darah Mesir Beberapa Tahun Yang Lalu Kebetulan Pastor Wahyu Akan Ada Trip Ke Holiland Dan Akan Mengunjungi Salah Satu Tempat Dimana Waktu Beberapa Tahun Yang Lalu Orang Orang Kristen Di Mesir Sedang Dianiaya Untuk Diancam Dibunuh Tapi Pemimpin Mesir Ini berkata Kami Tidak Bukan Bukan Asalkan Dua Yang Pertama Kau Pindah Agama Pindah Agama Kami Yang Kedua Buktikan Bahwa Tuhan Yang Hidup Pindahkan Gunung Dari Barat Ketiga Yang Dilakukan Sama Orang Kristen Di Mesir Adalah Mereka Mulai Berdoa Bukan Cuman Berdoa Mereka Mulai Memperkatakan Gunung Pindah 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 Tiga Hari Kemudian Gru Gempah Terjadi Dan Kemudian Angin Kencang Terjadi Akhirnya Gunung Tersebut Dikikis Oleh Angin Dan Pindah Terseberat Akhirnya Mereka Tidak Dibunuh Bagi Bapak Ibu Yang Belum Pergi Ketanah Perjanya Saya Inkares Bisa Ikut Bersama Dengan Pasar Lahir Bukan Pesan Sponsor Tapi Memang Betul Itu Terjadi Mujizat Soalnya Pohon Apakah Di depan Ini Ini Bukan Pohon Beringin Kalau Pohon Beringin Dia Ada Talinya Ini Pohon Biji Sesawi Bayangkan Biji Sesawi Yang Lebih Kecil Dari Upil Kita Bisa Menghasilkan Pohon Sebesar Begini Apalagi Waktu Iman Kita Bertunggu Maka Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Itu Sebab Yang Disini Yang Kita Perlakukan Mulai Tidak Menceritakan Masalah Tapi Mulai Berkata Kepada Masalah Mulai Hari Ini Jangan Lagi Mengembur Kemburkan Atau Membeli Kasih Masalah Tapi Mulai Katakan Di Depan Masalah Jadi Kalau Anda Punya Istri Yang Selalu Berkicau Ribu Terus Ngoceh Matahari Terbit Ngoceh Sampai Matahari Terbenam Ngoceh Cuman Tidur Aja Ngoceh Yang Tidak Ngoceh Itu pun Ngoceh Juga Waktu Dia Tidur Di Alam Bos Sadar Yang Kita Lakukan Jangan Berkata Memang Istriku Sudah dari Lahir Pembawaan Begitu Tapi Berkata Istriku Lemah Lembut Istriku Penguasaan Dirinya Tinggi Istriku Panjang Sabar Perkatanya Berkualitas Maka Apa yang Kota-kata Terjadi Loh Bapak Ibu Dan Sahabat Saya Kenapa Indonesia Tidak Pernah Pulih Karena Pendeta Pendeta Yang serikali Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Pegang Mikro Tuhan Lawat Indonesia Tuhan Pulihkan Indonesia Tuhan Berkati Indonesia Tuhan Membawa Indonesia Perubahan Begitu Selesai Turunan Minbar Dia duduk Ngafi Bersama Teman Teman Dan Kemudian Ditanya Sama Gimana Keadaan Indonesia Sekarang Paya Paya Sekali Utang Bangsa Indonesia Makin Banyak Akhirnya Apa yang dikatakan Dicabut Kembali Bapak Ibu Dan Sahabat Saya Jadi Jangan Ceritakan Tentang Masalah Berkatalah Pada Masalah Maka Masalah Akan Segera Terselesaikan Yang Percaya Beri tepuk Tangan Yang Meriah Buat Raja Kita Yang Ketiga Bagaimana Membuat Iman Kita Hidup Yang Ketiga Yaitu Kembangkan Rasa Cukup Dan Tidak Cinta Uang Kembangkan Rasa Cukup Dan Tidak Cinta Uang Berkata Cukup Pada Diri Sediri Dan Limpah Bagi Orang 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 Yang Imannya Bersumber Pada Kristus Hatinya Selalu Penuh Dengan Ucapan Syukur Tau Bapak Ibu Dan Sahabat Saya Yang Membuat Iman Kita Kandas Yang Terutama Cinta Uang Beberapa Orang Telah Menjauh Dari Tuhan Saya Kagum Dengan Elisa Dia Bisa Bikin Mujizat Dua Kelipat Dari Bapaknya Elia Tapi Masalahnya Sayangnya Elisa Ketika Mementor Gehasi Yang Ketiga Ternyata Gehasi Cinta Uang Mengakibatkan Akhir Nabi Ini Menjadi Hamba Uang Dan Kemudian Tidak Jadi Hamba Allah Kusta Masuk Dalam Dirinya Harus Gehasi Bisa Lakukan Mujidat Tiga Kali Lebih Besar Daripada Elia Tapi Karena Dia Cinta Uang Membuat Akhir Hidup Hidup Sia Sia 1 Timotus 6 6 6 10 Memang Ibadah Itu Kalau disertai Rasa Cukup Memberi Kuntungan Besar Jadi Ibadah Datangkan Kuntungan Itu Waktu Kita Berasa Cukup Puas Mesyukuri Dengan Apa Yang Tuhan Telah Berikan Pada Kita Nggak Hidup Foya Dan Mewah Sebab Kita Tidak Membawa Sesuatu Apa Kedalam Dunia Dan Kita Pun Tidak Dapat Membawa Apa Apa Keluar Asalkan Ada Makanan Pakaian Cukup Tetapi Mereka Yang Ingin Kaya Terjatuh Kedalam Pencobaan Kedalam Jerat Dan Kedalam Berbagai Nafsu Yang Hampa Yang Mencelakakan Yang Menenggelamkan Manusia Kedalam Keruntuhan Dan Keminasan Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memberu Uanglah Dirinya Dengan Berbagai Duka Yang Membuat Iman Kita Itu Rapu Yang Membuat Iman Kita Kandas Bukan Masalah Justru Kadang Masalah Membuat Iman Kita Hidup Yang Membuat Iman Kita Kandas Adalah Kita Menempatkan Uang Di Atas Tuhan Itu Sebab Disini Tuhan Mengajarkan Pada Kita Untuk Belajar Berkata Cukup Bagi Diri Sediri Dan Limpah Bagi Orang Lain Berkata Limpah Bagi Orang Lain Saya Buktikan Saya Pernah Beberapa Waktu Yang Lalu Pergi Pelayanan Di Kota Menadu Kemudian Yang Jemut Saya Seorang Supir Dan Kemudian Ngantar Saya Kembali Ke Bandara Seorang Supir Dan Setelah Saya Melayani Kemudian Saya Langsung Di Antar Ke Bandara Dan Kemudian Waktu Dalam Perjalanan Dari Gerija Ke Bandara Di Kota Menadu Saya Ngobrol Ngobrol Sama Supir Dan Pertanya Bapak Punya Anak Ada Berapa Puji Tuhan Anak Saya Tiga Wow Luar Biasa Puji Tuhan Anak Saya Sekarang Dua Sudah Lulus Di UPH Satu Sedang Kuliah Di UPH Jakarta Bapak Kuliahkan Anak Di UPH UPH Kuliahnya Kampusnya Artis Sama Orang Orang The Have Saya Kemudian Mulai Curiga Jangan Jangan Ini Supir Korupsi Uang Kereja Kemudian Saya Tanya Lagi Analisa Bapak Boleh Tahu Memang Gaji Bapak Berapa Bisa Kuliahkan Anak Sampai Di UPH Luar Biasa Sekali Puji Tuhan Gaji Saya Satu Bulan Satu Juta Rupiah Makin Curiga Jelas Korupsi Tingkat Tinggi Kemudian Sekali Orang Benar Tidak Hidup Oleh Pikirannya Orang Benar Hidup Oleh Iman Saya Analisa Lagi Kemudian Saya Tanya Bapak Boleh Saya Tahu Bagaimana Mekanisme Bapak Mengatur Keuangan Sehingga Lewat Satu Juta Aja Bisa Mengkuliahkan Anak Tiga Di UPH Oh Begini Pak Saya Dan Tidak Bisa Berobat Kita Bantu Tidak Bisa Kos Kita Bantu Gara Gara Tiap Bulan Kita Nolong Orang Ternyata Tiga Anak Anak Kami Disponsor Orang Tidak Jadi Pikiran Saya Salah Ternyata Betul Dia Tidak Korupsi Uang Kereja Dan Kemudian Saya Berkata Bapak Angkat 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 Topi Sama Bapak Saya Belajar Sesuatu Dari Bapak Pendeta Berbelajar Sesuatu Dari Seorang Supir Dan Kemudian Saya Berkata Terima Kasih Saya Masuk Ke Bandara Kemudian Saya Matikan Telepon Terbang Tiga Jam Dari Meladuk Ke Jakarta Sampai Di Jakarta Kemudian Saya Nyalakan Handphone Telepon Bunyi Saya Langsung Angkat Langsung Teman Saya Berkata Bro Dari Mana Dia Tarik Gue Humbung Tidak Bisa Nyambung Iya Berjalan Tiga Jam Dari Luar Kota Kesini Iya Bro Tolong Saya Butuh Pinjem Uang 15 Juta Penagi Kartu Kredit Sekarang Telah Datang Di Rumah Kedor Pintu Dan Saya Sudah Utang Selama Beberapa Bulan Belum Saya Bayar Itu Sebab Saya Butuh Bantuan Kemudian Bukankah Gajimu Itu 15 Sampai 20 Juta Tiap Bulan Kenapa Kamu Masih Kekurangan Itulah Besar Pasak Daripada Tiap Tiap Kali Pergi Keluar Kita Pengen Pergi Cafe Kita Pengen Jalan Jalan Sekarang Kita Tidak Bisa Bayar Makanya Kami Mengalahkan Segala Cara Untuk Bisa Survive Saya Berkata Bro Tiga Jam Yang Lalu Ada Seorang Supir Degaji Satu Juta Berkata Cukup Dapat Raut Sisa Dua Seribu Masih Bisa Dabak Orang Kamu Gaji 15 Juta Bapak Ibu Dan Sahabat Saya Menceritakan Disini Bukan Income Yang Diperbesar Terus Tapi Justru Pengeluaran Yang Kau Per Ketat Atau Batasi Sebab Income Sebesar Apapun Yang Kau Bisa Dapatkan Tapi Pengeluaran Tidak Dibatasi Jebol Itu Sebab Disini Penting Kalau Kita Iman Bertumbuh Jangan Sampai Menghalangkan Segala Cara Kemudian Merungihkan Orang Lain Menyakiti Keluarga Dan Meninggalkan Tuhan Dan Ini Betul Terjadi Beberapa Daerah Di Indonesia Timur Begitu Begitu Banyak Orang Kristen Pindah Agama Kenapa Karena Iman Yang Cetek Iman Yang Hidup Gampang Diiming Bantuan Sedikit Pindah Agama Diiming Posisi Sebentar Pindah Agama Diiming Sedikit Pindah Agama Itu Kenapa Menempatkan Uang Di Atas Tuhan Ini Cara Yang Paling Buduh Ini Cara Yang Paling Buduh Yang Pernah Manusia Muka Bumi Lakukan Dalam Mengeluarkan Uang Ini Cara Yang Paling Sia Sia Yang Orang Orang Pernah Lakukan Di Muka Bumi Ini Yang Pertama Mengeluarkan Uang Membeli Barang Barang Yang Bikin Orang Lain Impresi Membeli Barang Barang Yang Pengen Pamer Di Depan Orang Udah Jalan Sakit Pake Sepatu Tinggi Masih Terus Beli Sepatu Yang Tinggi Tinggi Udah Urat Nong Nong Keluar Di Kaki Sampai Kesini Nong Masih Beli Sepatu Nggak Habis Demi Kran Kuk Seksi Untuk Apa Impress Di Depan Orang Beli Mobil Mewah Padahal Nggak Bisa Dipake Cuman 100 Kilometer Perjam Sebentar Macet Tapi Tenaganya Bisa Sampai 300 Skill Seperti Itu Mobil Kita Beli Sia Sia Nggak Ada Kemampuan Yang Kita Bisa Pake Cuman Boros Bensin Nggak Ada Masalah Sih Kalau Anda Memang Bisa Mau Beli Tapi Bukan Untuk Show Untuk Kau Nikmati Sebenarnya Biaya Hidup Itu Murah Yang Mahal Adalah Gaya Hidup Mu Biaya Hidup Itu Murah Yang Mahal Gaya Hidup Kita Bisa Cukup Kau Tadi Di Menadu Menadu Itu Biaya Hidup Lebih Mahal Dari Tasik Malaya Beli Barang Beli Makan Jauh Lebih Mahal Dari Tasik Malaya Bisa Hidup Di 800 Berikutnya Membeli Barang Barang Atau Membeli Makan Yang Membahayakan Kesehatan Saya Tau Anda Suka Martabak Manis Tapi Kalau Beli Jangan Makan Sendirian Bagi Bagi Yang Lain Supaya Mati Jangan Kita Sendirian Martabak Makanya Kalau Kita Lihat Dipotong Potong Artinya Harus Dibagi Jangan Makan Sendirian Berikutnya Invest yang Kita Nggak Kuasai Invest Sesuatu Yang Kita Nggak Kuasai Kita Nggak Pahami Makanya Rugi Terus Berikutnya Gambling Nggak ada Orang Judi Itu Bisa Kaya Dimana Orang Judi Yang Kaya Jadi Miskin Yang Keluarganya Harmonis Jadi Berantakan Inilah Kebodohan Kebodohan Yang Manusia Muka Bumi Pernah Lakukan Seorang Terkaya Nomor 4 Di Indonesia Pendiri Daripada Maya Terkaya Mereka Pake Baju Sederhana Mereka Rata-rata Pake Kaos Bill Gates Orang Terkaya Di Dunia Sebelah Kanan Orang Terkaya Di Asia Di Tengah Orang Terkaya Nomor 5 Di Dunia Pendiri Dari Facebook Mereka Rata-rata Pake Kaos Nggak Pake Dolce Gabana Bell Nggak Pake Verchace Jas Nggak Pake Sepatu Luz Vito Pendeta Di Depan Juga Pake Kaos 100 Ribu Lagi Murah Tapi Nggak Ngurangi Dignitinya Nggak Ngurangi Martabatnya Tetap Jangan Pernah Berkata Bahwa Gue Beli Barang-barang Murah Mengurangkan Martabat Gue No No Perhatikan Orang Terkaya Di Mereka Nggak Menggunakan Barang-barang Mewah Dan Mereka Rata-rata Adalah Orang Yang Sangat Dermawan Bill Greg Memberikan 90% Income Kepada Orang Miskin Bahkan Warren Bovert Memberikan 50% Income Kepada Orang Miskin Dan Kemudian Seorang Reporter Datang Sama Warren Bovert Dan Berkata Warren You are King Of Invitation Kamu Rajai Investasi Kamu Bisa Buat Rumah Di Mana-mana Tapi Kamu Tinggal Di Rumah Yang Sudah Dihudi 50 Tahun Kamu Punya Perusahaan Mobil Di Mana-mana Tapi Kamu Menggunakan Mobil Yang 13 Tahun Dapat Pakai Subir Dan Ganti-ganti Kamu Bisa Beli Pesawat Terbang Tapi Kemana-mana Pakai Ekonomi Klas Why Kamu Lakukan Ini Semua Warren Bovert Kemudian Berkata Dengan Saya Berkata Cukup Saya Bisa Menolong Orang Lebih Banyak Saya Bisa Bikin Dunia Ini Become a Better Place Saya Bisa Bikin Dunia Ini Menjadi Tempat Yang Lebih Baik Jadi Kalau Iman Kita Mau Bertul Kita Belajar Berani Berkata Cukup Bagi Diri Sendiri Dan Limpa Bagi Orang Lain Yang Tempat Yang Terakhir Kemudian Selesai Bagaimana Untuk Iman Kita Hidup Yang Pertama Untuk Iman Kita Hidup Kelilingi Dirimu Dengan Sobat Yang Beriman Yang Kedua Mulai Belajar Berani Memperkatakan Kata-kata Iman Yang Ketiga Mulai Berani Berkata Cukup Bagi Diri Selimu Dan Limpa Bagi Orang Lain Dan Yang Keempat Untuk Iman Kita Hidup Kita Perlu Belajar Berani Mentaati Firman Tuhan Mari Kita Lihat Terakhir Yakobus 2 Ayat 26 Sebab Seperti Tubuh Tanpa Roh Adalah Mati Demikian Juga Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Tubuh Tanpa Roh Mati Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Mati Kandas Tak Bertumbuh Jadi Betul Iman Itu Harus Disertai Dengan Perbuatan Ini Bedanya Antara Percaya Sama Pasif Percaya Itu Pasif Sedangkan Iman Itu Aktif Percaya Itu Pasif Sedangkan Iman Itu Aktif Saya Percaya Bahwa air Ini Bisa Menghapuskan Dahaga Saya Percaya Namun Dengan Saya Percaya Tidak Berbuat Maka Air Ini Tidak Pernah Menghapuskan Dahaga Saya Yang Saya Lakukan Saya Jangan Cuma Pasif Jangan Cuma Berdoa Berikan Saya Air Minum Berikan Saya Berkat Cu Curahkan Hujan Curahkan Air Dari Abad Dari Mana Manapun Supaya Bukan Pasif Yang Saya Lakukan Mulai Aktif Saya Melah Keluar Dompet Saya Saya Melah Keluarkan Uang Saya Mulai Tukarkan Uang Saya Dan Kemudian Mulai Beli Air Dan Begitu Saya Dapat Air Saya Mulai Belajar Berani Untuk Muka Tutup Dan Kemudian Dengan Iman Air Ini Bukan Racun Tapi Air Yang Bersih Maka Dahlah Saya Habis Selesai Sekot Balagi Dua Jam Selah Dini Apalagi Kalo Sampai Ada Kambing Masuk Di Dalam Perut Saya Beda Sekali Antara Kambing Di Luar Sama Kambing Di Dalam Kambing Di Luar Kurang Membawa Faedah Dan Manfaat Buat Saya Tapi Kambing Di Dalam Sekot Bal Lapan Jam Selah Beda Sekali Air Di Luar Sama Air Di Dalam Tapi Ketika Air Di Dalam Maka Ada Kemampuan Ilahi Ada Transformasi Energi Ada Perubahan Bukankah Ini yang Terjadi Guys Bapak Ibu Sahabat Saya Bro And Sis Ratusan Ribuan Orang Setiap Minggu Datang Di Gereja Kita Dengar Kotbah Yang Sama Dari Pendeta Yang Sama Tapi Kenapa Waktu Pulang Dan Minggu Depan Datang Yang Satu Berubah Yang Satu Tidak Berubah Karena Yang Membedakan Yang Berubah Dan Tidak Berubah Yang Berubah Ketika Pulang Bukan Cuma Mencatat Dia Menerapkan Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Ini Yang Membuat Hidup Mereka Tidak Sama Lagi Setiap Minggu Datang Ke Kerja Ada Pertumbuhan Ada Perubahan Banyak Orang Percaya Bahwa Tuhan Bisa Berkati Saya Tapi Tidak Ada Yang Melakukan Untuk Menabur Untuk Menginvestasikan Dan Banyak Orang Percaya Bahwa Tahun Ini Tuhan Akan Upgrade Keuangan Saya Tapi Tidak Ada Orang Yang Mau Percaya Untuk Menaburnya Upgrade Anda Tidak Akan Pernah Mengalami Final Siap Upgrade Kalau Anda Tidak Pernah Menaburnya Upgrade Jadi Jangan Mimpi Di Siang Bolong Kalau Kita Pengen Dapat Income Tambahan Sedangkan Persembahan Setiap Minggu Itu Sama Mimpi Di Siang Bolong Jadi Kalau Anda Tahu Anda Mau Bulan Depan Dua Bulan Lagi Income Kita Pertama Kita Laku Persembahan Kita Kita Tambahkan Kalau Kita Biasa Kasih Persembahan Warna Ijo Kasih Yang Warna Biru Biasa Kita Kasih Warna Biru Kasih Warna Orange Kalau Biasa Kasih Warna Ijo Udah Biasa Orange Ijo Kasih Orange Biru Udah Biasa Orange Biru Kasih Orange Orange Udah Biasa Orange 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 Besok Orange 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 Lagi Maka Ketika You Berani Berani Melangkah Dengan Iman Maka Bulan Depan Kita Kemenuai Lebih Banyak Dari Sebelumnya Banyak Orang Percaya Bahwa Akan Terjadi Open Heaven Tapi Kita Sendiri Tidak Mau Mengampuni Bagaimana Mungkin Ada Terjadi Open Heaven Kalau Kita Tidak Mau Mengampuni Jadi Disini Saya Kasih Tahu Kalau Kita Tidak Mau Lakukan Firman Tidak Ada Bedanya Sama Iblis Sebab Iblis Juga Percaya Firman Iblis Juga Tau Firman Cuma Membedakan Iblis Dengan Kita Iblis Sekalipun Percaya Firman Dia Tidak Pernah Melakukan Firman Saya Rindu Setiap Kita Hidup Bisa Berubah Pulang Dari Tempat Ini Begitu Kau Dengar Firman Jangan Keraskan Hatimu Segera Lakukan Jangan Ada Penyesalan Di Kemudian Hari Saya Tutup Dengan Terakhir Bulan September Akhir 2018 Ada Seorang Kakek Dan Nenek Di Kota Surabaya Hendak Liburan Ke Kota Palu Untuk Mengunjungi Salah Satu Teman Baik Di Sana Dalam Perjalanan Dari Rumah Kakek Dan Nenek Ini Berdoa Tuhan Lindungi Kami Dalam Perjalanan Kau Hantarku Selamat Di Bandara Juanda Surabaya Dan Kemudian Sampai Di Bandara Palu Dan Sampai Di Tempat Penginapan Kemudian Sampai Di Airport Dia Berdoa Lagi Tuhan Lindungi Selama Kami Berlibur Di Luar Kota Ini Mendarat Sampai Di Kota Palu Dia Berdoa Lagi Terima Kasih Untuk Penyertaan Kemudian Dia Ajak Jalan Jalan Untuk Foto Di Depan Bridge Yang Terkenal Di Kota Palu Kemudian Diajak Makan Seafood Dan Sampailah Di Hotel Sampai Di Hotel Yang Cukup Baru Gedungi Yang Tinggi Kemudian Tiba-tiba Terjadi Pemadaman Lampu Kemudian Kakek Dan Nenek Ini Sudah Aku Bing Kemudian Suaminya Mulai Berdoa Tuhan Apa Yang Harus Kami Lakukan Ada Suara Tergerak Segera Keluar Dari Kamar Angkat Barang Barang Ya Kau Penting Penting Kemudian Dia berkata Sama Istri Mari Kita Segera Keluar Dari Kamar Dan Kita Bawa Barang Barang Yang Penting Sebab Saya Merasa Kurang Zaman Di Hotel Ini Dalam Kelap Kelap Istri Berkata Pak Ini Hotel Berbintang Kalau Mati Lampu Sebentar lagi Ada Jenset Lampu Langsung Nyala Lagi Jadi Nggak Usah Panik Kita Kan Udah Tua Ini Udah Memagrib Udah Gelap Ngapain Kita Turun Tenaga Relis Kemudian Seperti Kita Setinggalkan Kamar Kemudian Bawa Barang Barang Yang Perlu Dan Dia keluar Karena Gelap Lip Mati Dia Bingung Karena Dia Pertama Kali Ke Hotel Itu Kemudian Dia Bingung Apa Yang Sudah Gak Lama Setelah Itu Tuhan Kirim Ada Seorang Potter Anak Buda Datang Lewat Dan Kemudian Dia Panggil Excuse me Bisa Bantu Saya Karena Kami Sudah Tua Kita Bingung Cari Jalan Keluar Oh Iya pak Betul Lip Lagi Mati Lagi Pemadaman Lampu Mari Saya Bantu Lewat Tangga Darurat Dan Kemudian Dituntunnya Orang Tua Kakek Dan Nenek Turun Lantai Empat Ke lantai Tiga Lantai Tiga Ke lantai Dua Lantai Lantai Satu Lantai Satu Kemudian Ke ground Level Dan Baru Baru Saja Dia Keluar Menghidup Udara Bersih Tiba-tiba Gempa Dengan Kekuatan 7.4 Sekal liter Menghantam Kota itu Dan Hotel Yang Baru Lima Detik Yang Lalu Dia Lewati Dia Keluar Runtuh Berkeping Bang 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 Hakuna Matata Langsung Dia Lantai Lantai Israel Berperlukan Untung Kita Dengar Tuhan Waktu itu Ada Sekitar 64 Atlet Dari Korea Dari China Terjebak Di hotel Itu Nggak Bisa Keluar Triang Help Help Semua Alat Berat Waktu itu Terbatas Dan Akhirnya Karena Waktu Yang Begitu Lama Untuk Ditangani 60 Orang Mati Tidak Ada Yang Hidup Hanya Cuman Dua Orang Yang Dengar Suara Tuhan Dan Segera Lakukan Maka Terjadi Keselamatan Dia Pulang Dengan Bersuka Cita Ketemu Dengan Keluarga Mereka Menangis Bapak Ibu Dan Sahabat Saya Kita Nggak Pernah Tahu Lima Menit Di depan Kita Apa yang Terjadi Satu Jam Di depan Kita Apa yang Terjadi Itu Sebab Jadilah Orang Jangan Mengandalkan Pikiran Karena Orang Benar Tidak Hidup Oleh Pikiran Tapi Orang Benar Hidup Oleh Imannya Ketika Kita Menanggalkukan Firman Maka Terjadi Keselamatan Yang Terjadi Adal Peningkatan Yang Terjadi Adal Kelimpahan Yang Terjadi Kebahagiaan Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Yang Terima Terima